Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Pemdanyus kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda Saya Salwa Rahmani Al-Fakhri Yang akan memberikan berita-berita terbaru kepada Anda Setelah perjalanan panjang pencegahan COVID-19 Banyak aktivitas yang kembali berjalan seperti sedia kala Beberapa tempat wisata juga resmi dibuka kembali seiring Dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia Khususnya di Lamongan Wisata Bahari Lamongan terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Merupakan salah satu ikon pariwisata di daerah ini Yang sejak 11 September 2021 resmi dibuka kembali Saya sekarang sudah bersama dengan salah satu pengunjung wisata Bahari Lamongan Baik, selamat siang Bapak Apakah bisa dijelaskan prosedur tentang masuk ke wisata Bahari Lamongan Setelah dikebukanya kembali Akhirnya pandemi COVID-19 Jadi cukup, prokesnya cukup ketat juga sih sebetulnya Jadi itu ada scan barcode untuk pelindung-lindungi Terus juga kita diharuskan memakai masker juga Juga di pintu sana juga disarankan untuk memakai Hensineteser juga Seperti itu Berarti kalau belum vaksin, nggak boleh masuk juga? Sepertinya seperti itu, Mbak Jadi di sana juga kayaknya diminta ini Diminta nunjukin kartu vaksin juga Itu minimal vaksin berapa? Pertama Pertama sudah boleh masuk? Boleh masuk Dimana-mana juga vaksin pertama juga sudah boleh masuk Terima kasih, Mbak Ya Sekian berita dari Mamdanyus Saya Salwar Rahmani Al-Fahri Pamit undur diri Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa di berita selanjutnya Selamat menikmati